bikin sendiri sambusannya nih majikan saya nih ya dua lo ngasih pisang juga ini tutupin dan nanti kalau mau minum dituang begini nih ini kan tadi kan saya jangan ngasih makanan saya mau buka di luar itu baru enggak ngasih tapi kalau kita ada di rumah enggak ngomong ke dia Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman sehat semua saya doakan mudah-mudahan kalian dalam diriwana sebuah ta'ala dipanjangkan umurnya dimudahkan rizkinya bisa menjalankan ibadah umrah dan haji amin nah di video kali ini teman-teman saya itu mau pertama kali buka ya yang pertama puasa sih jadi mau buka pertama di kamar gitu ya karena saya tadinya mau keluar mau ke rumah Kang Iwan cuman majikan saya itu ngebel kata-kata kamu jangan kemana-mana mau saya kasih makan untuk buka jadi ya akhirnya saya di kamar aja lah buka sendiri ya nah begini teman-teman ya jadi biasanya kan saya itu suka keluyuran ya apalagi kayak dulu-dulu sebelum Corona ke masjid saya itu buka itu dimasjidkan suka disediain di masjid itu kita datang tinggal buka gitu ya ada nasi ada kori ada ada jus ada air segala macem kalau sekarang kan udah dua tahun ini kan karena pandemi Corona jadi dimasih aja enggak ada enggak ada acara buka bersama makanya saya berarti udah dua tahun udah dua kali puasa ini enggak enggak buka di mesjid sekarang aja majikan saya itu ngebel tadi itu katanya kamu jangan kemana-mana buka di rumah aja tentunya semua dibuka di rumah Kang Iwan biar enak itu bareng-bareng ya kalau buka sendirian kayaknya kurang serulah ya terpaksa saya akhirnya makan diam di kamar karena majikan ngasih gitu ya Nah seperti apa sih makanan untuk buka puasa di Arab Saudi nah seperti ini makanan ya oke nah ini kayaknya ini surba ini biasanya surba ini aduh gimana bukanya ini susah nah ini surba ya kalau dikitama bubur kayaknya nih dibilang itu disini ini surba tuh seperti ini ini rasanya persis emang kabubur cuman pakai daging tuh pakai daging mau daging kambing mau daging ayam terserah selera masing-masing ini majikan saya pakai daging kambing uh ini mantep ini rasanya kayaknya nah terus ini apa ini yang disini nih ini kayaknya sambusa kalau nggak salah biasanya orang sini nggak lupa dari sana ini sambusa orang sini tuh pasti kalau bulan bulasa itu kayak wajib kayaknya ini biasanya suka ada tamis tuh cuman kalau majikan saya nggak senang sama tamis makanya pakai sambusa ini bikin sendiri sambusanya nih majikan saya ada nih ya dua tuh ngasih pisang juga ini tutupin ini soalnya belum ada nih masih agak lama Hai takut dingin ini apa ini ini uh ini salatahnya teman-teman tuh ya ini salatahnya Hai ini apalagi yang satu ini wah sepingrol tuh sepingrol mini ini mas sepingrol kecil banget ya ini kayaknya cucunya yang bikin ini kecil-kecil sih nah ini apa ini buhori apa masih buhori apa-apa sih biasanya tuh semangka sebelahnya ini apa sama kurma kalau korma kan sunnah udah pasti adalah kalau korma tuh nah ini Hai jabadi kalau dikitama apa ya yoghats apa-apa ya tuh Oh iya tuh Hai disini bilangnya jabadi nah saya seneng makan jabadi itu sama sambusa tuh pokoknya nanti saya dilihatlah makan jabadi sama sambusa uh mantep banget ya Nah sekarang saya karena waktunya masih berapa menit lagi nih mau bikin sahih adeni Oke teman-teman dilanjut saya mau bikin sahih adeni ya Hai nah teman-teman pertama-tama kompornya dinyalain ya jangan sampai lupa kompornya nggak nyalain taro tekonya di atas di atas kompor baru airnya dituang sesuai dengan ukuran cukupnya mau berapa gelas gitu ya cukupnya aja taruh Hai yang kedua Hai tuangin gelas eh gelas gula dituang gelak gulanya ya jangan sampai lupa gulanya sesuai dengan ukuran kira-kira manisnya seapa gitu ya Hai bahwa kedua Hai saya pakai tehnya Abu Jabal jadi tehnya itu teh tubruk tuh kalau di pertama teh tubruk dibilangnya itu ya jadi bukan teh yang kantong yang dicelup begini bukan teh tubruk karena kalau pakai teh celup kurang enak pakai teh tubruk secukupnya aja tuang nih teh yang ketiga enggak pakai cengkeh teman-teman Hai nih apinya kegedean ini nanti hitam nih cek cengkeh kering tuh cengkeh kering ya Hai secukupnya aja jangan banyak-banyak nanti eh apa airnya sedikit cengkehnya banyak pahit nggak enak jadi sesuai dengan ukuran lah yang keempat ini namanya hell kalau di sini kalau di kita apa ya Kapulaga apa-apa kalau di kita itu Kapol mungkin ya tuh ini yang suka ditaruh di nasi buhori biryani kalau besar kita menasih kebuli ya taruhin ini ini emang enak cocok banget hangat terus lagi kayu manis nih kayu manis ya di kita kan banyak kayu manis tapi yang yang kering jangan yang basah kalau yang basah nggak enak nah saya kayu manisnya mau pakai yang udah dipolder yang udah di blender serbuk saya sengaja di blender tuh mau pakai yang serbuk ya secukupnya aja jangan banyak-banyak nanti kalau banyak-banyak nggak enak tuh Hai satu kayu manis dua hell atau dibilangnya Kapolaga ya saya taruh ketiga cengkeh tuh cengkeh ya Hai keempat teh tubruk kalau di kita bahasanya teh itu buruk ya saya taruh kelima gula gulanya jangan pakai gula merah harus gula putih kalau gula merah enggak enak kalau gula kawung kok putih yang enak eh keberapa itu 1234567 nanti kalau udah mendidih ya sambil nunggu mendidihnya nih saya mengambil susunya Hai nah sambil nungguin mendidih kita tutup biar cepat mendidih ya tutup dulu susunya itu pakai susu gini cair berbentuk cair tapi ini dari boni mereknya itu merek buni ya boni apa buni itu boni tapi kalau kita coba sarapnya apa buni ini merek susunya kalau di kita ada nggak sih susu cair begini caranya dituang dituang ke gelas susunya tuh ya seperti ini sedikit aja ini buat contoh karena maghribnya masih nanti berapa menit lagi nih 10 beberapa menit terus di tuangin jahenya nih jahe serbuk dituangin begini nih tuh tuh dituang begini tuangin udah selesai nah ditengok ininya jangan nggak jangan lupa kalau nggak ditengok takutnya takut belum apa mendidih ditengok dulu mendidih apa belum uh udah mendidih nih karena saya naruh airnya sedikit kan jadi cepet udah mendidih teman-teman tuh udah begini tuh tuh mbul 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 ya udah mendidih bagus jadi dibiarin biar mendidih dan nanti kalau mau minum dituang begini nih ini kan tadi kan saya naruhin susu sama tehnya ya sama apa jahe ya nah dituang begini tuh warnanya aja bagus ya kelihatannya sedikit aja karena takut keburi dingin kalau udah dingin ini nggak enak teman-teman enak diminumnya masih anget-anget enak jadi kebadannya ada ada udah anget kalau masih dingin enggak masih dingin kalau udah dingin nanti pahit makanya harus selalu ditaruh di api sini mau saya kecilin ya apinya ya Hai biar airnya nggak kering nih Nah yang bagus pakai areng kalau di kita kan mungkin kayu apa ya banyak ya kalau di kita itu di Indonesia biar panasnya itu standar dikit aja gitu biar anget jadi kalau nggak ditaruh di api ini nanti dingin kalau udah dingin nggak enak diminumnya makanya orang sini aja taruhnya suka di atas areng kalau sahih adeni ini soalnya penuh dengan rempah-rempah jadi bawaannya kalau udah dingin ini pahit Nah seperti itu teman-teman yang dinamain sahih adeni Kenapa dinamain saya dini karena ini asalnya dari kota yaman katanya kata orang-orang sini dari kota yaman tepatnya dari kota aden edek kota yaman dari negara yaman dari negara yaman tepatnya di kota aden adanya ini pertamanya makanya dinamain sahih adeni sahih itu teh manis adeni alias kota ibu kota dari yaman gitu ya salah satunya yaitu kota aden makanya dinamain saya kota adeni nah oke nanti dilanjut setelah adan maghrib nah oke teman-teman karena sekarang udah aja ya Alhamdulillahirrahmanirrahim ini udah satu hari ya ini buka pertama puasa ini Bismillahirrahmanirrahim awalnya korma dulu tiga sunah kan ya 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 selamat menikmati ini yang tadi surba itu nah ini surba yang tadi yang pakai daging enak banget pakai salata silah selamat menikmati 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 jadi ke perutnya itu enak dingin nah ini sahih ada nih udah mateng ya tadi saya cuangin biar dingin alhamdulillah enak banget teman-teman tuh pakai daging emang kalau surba kalau dikitame bubur ya tapi enggak kental sejenis kayak bubur ayam enggak kental ini matu agak encer enak banget pakai daging enak 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 selamat menikmati ini manis ada aja dalamnya pakai jumna kalau bahasa kita keju ya tapi luarnya pakai gula makanya manis ini ya tanpa bisa anak dia 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 jam karena pembantunya orang Indonesia orang habasi , dengeri bersih sprik si asistennya kurang masak ketika Bahasa kita bukan habasi ya Apa itu orang itu Otopia apa Orang sini belanya orang habasi Jadi majikan yang masak Aduh itu dagingnya Langsung minum saya ada nih Nah oke teman-teman Karena saya sudah kenyang Aduh alhamdulillahirrahmanirrahim Masih banyak ya Buat nantilah habis sholat maghrib Nah jadi buka di Arab Saudi itu Seperti ini makanannya Kadang majikan saya itu Ngasih surba Ngasih nasi buhori juga Mungkin sekarang Belum matang Atau belum bikin Biasanya suka sekalian Jadi untuk nanti malam Suka ngasihnya itu Nah sekarang cuma ngasih surbanya doang Mungkin nasi buhorinya nanti malam Itu sudah pasti majikan saya itu Kalau saya diam di rumah Terkecuali saya bilang Madam jangan ngasih makanan Saya mau buka di luar Itu baru Nggak ngasih Tapi kalau kita ada di rumah Nggak ngomong ke dia Pasti turun makanan itu Oke teman-teman Jadi seperti inilah Nasib Nasib salah satu supir ya Harap Saudi ini seperti ini Mudah-mudahan videonya bermanfaat Dan menurut kalian Cukup aja sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!